Intro Sejumlah muda-mudi saling aju ketangkasan bermain olahraga getball di lapangan Telogos dari Kota Malang. Terbagi dalam dua kelompok, masing-masing berlomba untuk meraih 5 poin untuk bisa memenangkan pertanjingan. Masing-masing peserta bersiap bermain di atas lapangan berukuran 15x20 meter dalam permainan getball menggunakan 10 bola permainan. Kedua tim terbagi menjadi dua kubu, kubu merah dan kubu putih. Masing-masing mewakili bola permainan. Bola warna merah berisi nomor ganjil, sedangkan bola putih bernomor kenal. Permainan menggunakan tiga gawang kecil di setiap sudut lapangan. Masing-masing gawang bernilai 1 poin, sedangkan gol pol bernilai 2. Sehingga total poin per tim adalah 5. Bola hanya boleh bergerak menggunakan stick khusus berbentuk palu, peserta bebas bergerak mengambil poin bahkan mengeluarkan bola permainan untuk memenangi permainan. Dalam setiap tim dipimpin satu kapten yang mengatur serangan, juga seorang wasit sebagai pengadil lapangan. Gateball merupakan modifikasi permainan kroket dengan cara seperti golf, pergerakan seperti bilyar dan strategi seperti jatur. Olahraga ini tergolong sebagai barrier free atau tanpa batasan usia dan gender, sehingga bebas untuk bermain. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi atlet-atlet muda gateball untuk ikut bermain bergabung dalam induk persatuan gateball seluruh Indonesia. Selain olahraga yang fun juga menemukan jiwa kompetitif dan sportif. Itu masuk di gateball waktu udah mulai masuk ke SMK Negeri Namalang. Gateball ini dulunya nyari-nyari calon pemain, nyari calon prestasi lah. Nah gitu, disitu emang mau ada pemaksaan. Jadi kayak gini, waktu itu dulu harus 10 orang yang keluar ini bisa ke lapangan. Dan kayak gitu, kayak gitu terus. Tapi kan lama-lama temen saya gak ada yang, istilahnya gak ada yang kuat, ya. Gak ada yang bisa mewakili. Akhirnya saya dicokong wakili ini karena itu terpaksa. Daripada nanti SMK 6 juga nanti namanya juga jelek karena gak ada yang mewakili. Nah disitu saya mewakili terus sampai sekarang, sampai sekarang. Itu adalah yang pertama-tama ya. Emang gak capek, cuman mukul-mukul kayak gini gak butuh tenangkan, gak butuh fisik lah hitungannya. Ya kok kamu kuat berdiri, kuat mukul ya, awis kamu bisa jempol gitu. Olahraga asal Jepang yang dipelopori oleh Suzuki Kazunobu pada 1947 ini menjadi salah satu olahraga yang banyak diminati di Indonesia. Di Malang sejak diresmikan pada 10 April 2021, kini telah ada 8 klub gateball di kota Malang. Kini gateball telah termasuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON maupun PORPRO. Jarakkan agar terus bergembang menjadi olahraga populer di Indonesia. Dari kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista Newsport ATV melaporkan. Kota Malang, Jawa Timur, preguntas SRP di Indonesia.